Adian Napitupulu ungkap banyak aktivis 98 kecewa dengan sikap Budiman Sujat Miko temui Prabowo. Politikus PDIP Adian Napitupulu mengungkapkan banyak aktivis 98 yang kecewa dengan sikap Budiman Sujat Miko menemui ketung Gerindra Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Hal itu disampaikan Adian usai menghadiri diskusi Repdem di Rumah Aspirasi Relawan, Jakarta Pusat, Minggu, 30 Juli 2023. Banyak yang menolak banyak yang kecewa tetapi saya enggak mau pikirin itu, kata Adian. Adian enggan menanggapi lebih jauh mengenai sikap Budiman menemui Prabowo. Dia mengaku lebih memilih fokus memenangkan baca pres PDIP Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Pertarungan politik kita tinggal 199 hari, saya mau fokus di situ aja, ucap Adian. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun menyebut pihaknya tak menjatuhi hukuman maupun sanksi kepada politisi PDIP Budiman Sujat Miko. Hal itu disampaikan Komarudin saat ditanya wartawan soal adanya sanksi yang akan diberikan kepada Budiman Sujat Miko, buntut menemui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Dia menyebut sanksi itu tak akan dilakukan oleh Partai Berlambang Banteng Moncong Putih itu, sebab dirinya hanya memberikan peringatan kepada Budiman untuk kembali ke jalur organisasi partai, di mana, sesuai instruksi dari Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri, seluruh kader partai wajib mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres di Pilpres 2023. Tidak, ada sanksi, hanya memberi warning untuk kembali ke garis organisasi, kata Komarudin Usai mendengarkan klarifikasi dari Budiman di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Jumat 28 Juli 2023, sore. Saat dimintai klarifikasi, Budiman menjelaskan bahwa kedatangannya ke rumah pribadi Prabowo bukan dalam rangka menyampaikan dukungan di Pilpres 2024. Menurut Komarudin, Budiman mengungkapkan bahwa niatnya hanya ingin melakukan konsolidasi terhadap dua sosok capres yang saat ini akan maju sebagai presiden. Karena, kata Komarudin, Budiman melihat sosok baca pres dari PDP Ganjar Pranowo merupakan tokoh yang mewakili capres dari generasi reformasi. Sedangkan, baca pres dari Gerindra, Prabowo Subianto sebagai sosok capres dari generasi Orde Baru. Tadi saya panggil beliau, beliau menjelaskan ya niatnya dia bukan untuk dukung Pak Prabowo. Sebenarnya dia ingin supaya ada konsolidasi calon yang dianggap sebagai calon reformasi. Katakanlah begitu, ucap Komarudin.